Aturan, aturan pacaran ya. Boleh gak boleh? Boleh gak boleh? Kalau menurut aturan kalian, boundary sekalian ya. Main sama temen-temen sampai malam tanpa ngajak pasangan. Boleh gak? Jawab deh. Boleh gak? Dia yang bikin aturan. Jawab aja deh. Enggak. Gak boleh. Tauan kalian yang tengok siapa? Kalau kamu boleh gak dia main sama temen-temen sampai malam tanpa ngajak kamu? Boleh. Karena aku percaya banget sama dia. Boleh gak? Boleh tapi aku gak pernah soalnya sampai malam. Enggak waktu aku pergi, aku ke Phuket kamu kemana? Ayo. Ayo kamu kemana? Ayo. Iya tapi ngapain? Main kan sama kamu? Karena aku percaya sama dia. Boleh gak boleh pakai baju terbuka? Dia terbuka perutnya. Kalau gak apa-apa buka aja. Aku sangat berpikir. Boleh gak dia pakai baju terbuka? Iya dia bagus. Dia memiliki kepercayaan diri. Boleh gak boleh punya sahabat lawan jenis? Enggak. Enggak boleh? Enggak. Enggak boleh? Kalau dia boleh asal aku tahu siapa. Oh boleh. Oke. Boleh gak boleh? Berteman akrab dan bersahabat teman mantan. Boleh. Kalau dia boleh. Kalau kamu? Kalau aku seharusnya memang dia boleh. Boleh ya seharusnya boleh. Karena ada anak-anak gitu ya. Oke. Boleh gak boleh pergi ke tempat hiburan malam? Berdua? Sendiri. Oh lu sendiri? Oh sendiri. Iya rulusnya berdua. Oh kamu rulusnya. Aku maunya iya berdua. Padahal kamu. Yaudah maunya. Oh yaudah dia berdua ya. Boleh gak boleh share location setiap kali jauhan? Boleh aja. Boleh aja. Kalau diminta? Boleh aja. Boleh aja. Boleh aja. Minta pin yang password. Password udah tau. Udah tau. Iya udah tau. Emang aku orangnya terbuka banget. Karena aku gak ada yang disembunyiin. Jadi dia tau semua. Oh oke. Iya aku tau dia juga tau. Mau share location kayak find my iPhone atau Zenly juga gak masalah. Karena aku gak ada yang perlu disembunyiin. Iya aku juga gitu. Oke ini aku udah tanya banyak tentang Vio ya. Dan ini juga bisa menjadi pembelajaran buat banyak orang gitu. Kadang memang kita perlu menyembuhkan diri ya. Karena apa yang kita lakukan perilaku kita itu berkaitan juga dengan ketakutan-ketakutan masa lalu. Ya trauma-trauma masa lalu. Sehingga tadi yang di bilang kita jadi people pleaser karena takut ditinggalkan. Gitu kan. Nah ketakutan itu yang harus kita atasi. Karena yang itu tidak menjamin kalau kita akan tidak tersakiti. Akan tidak tersakiti. Akan tidak ditinggalkan. Tapi ya itu kita harus baik sama diri sendiri. Betul. Diri sendiri adalah yang paling utama. Diri sendiri. Kalau kita gak suka ya omongin. Kalau kita suka ya omongin. Batasan kita harus jelas gitu ya. Marcel ada luka masa lalu yang mau disembuhkan? Perlu kali ya nanti ya. Dia udah janji sih. Mau di cek. Boleh kita siar ya. Karena banyak orang juga ini cara yang lebih sehat. Bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang lebih baik ke depannya. Jadi ini udah serius kira-kira ada rencana mau serius. Berarti anaknya lima total ya kalian. Pacaran dulu. Pacaran dulu aja. Nanti kasih kabar yang. Nanti patunglah kita lihat dari konten-kontennya. Lihat Marcel terima kasih. Sudah lagi berbagi cerita dan kabar bahagia. Kita tunggu kabar bahagia yang lainnya ya.